Pandemi COVID-19 menyisakan banyak kenangan sedih, tetapi juga hikmah untuk kesiapan menghadapi penyakit secara lebih baik. Teknologi PCR untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 semakin dikenal lebih luas oleh masyarakat. Laboratorium PCR pun sudah merebak hampir di seluruh penjuru kota di Indonesia. Namun, apa yang bisa kita lakukan setelah COVID-19? Indonesia juga masih mengalami penyakit tidak menular seperti kanker, terutama kanker cervix yang menempati peringkat kedua dan kanker nasofaring yang menempati peringkat ketiga atau keempat dari kanker terbanyak di Indonesia. Menariknya, kanker cervix dan kanker nasofaring sama-sama dipicu oleh infeksi virus. Bedanya, kanker cervix dipicu oleh infeksi virus Human Papilloma Virus atau HPV di area cervix atau mulut rahim. Sementara, kanker nasofaring dipicu oleh infeksi Epstein-Barr Virus atau EBV. Kedua, kanker akibat infeksi tersebut memiliki tantangan tersendiri. Dan kedaerah ke Universitas Yarsi bersama mitra yaitu Patgen Diagnostik, Laboratorium Sito, dan Rumah Sakit Yarsi memiliki solusinya. Pertama, tentang kanker cervix. Untuk mendeteksi kanker cervix, upaya yang selama ini dilakukan oleh dokter adalah memeriksa contoh apusan yang diambil dari daerah cervix wanita. Apusan cervix atau pap smear akan diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi untuk mencari atau mengenali adanya sel-sel abnormal yang biasanya akan menimbulkan kanker. Untuk mengidentifikasi sel-sel kanker tersebut, perlu keahlian khusus dokter spesialis patologi anatomi. Sayangnya, jumlah dokter patolog di Indonesia hanya sekitar 500 orang di seluruh Indonesia. Solusi penelitian kedaerah ke Yarsi adalah membuat algoritma kecerdasan buatan di mana citra pap smear yang dipindai secara elektronik akan diteliti klasifikasi citra morfologinya sehingga komputer bisa mengenali sel-sel yang dianggap abnormal. Oleh karenanya, tim AI kecerdasan buatan Universitas Yarsi membangun algoritma komputasi yang canggih sehingga komputer bisa melakukan proses identifikasi dan klasifikasi sel abnormal tersebut. Dengan dibantu melalui kecerdasan buatan, jumlah patolog yang terbatas bisa disiasati dengan baik. Di samping pendekatan komputasi kecerdasan buatan, Tim Yarsi bersama Patgen juga melakukan studi molekuler dengan membangun kit deteksi DNA HPV yang berbasis PCR, yang nantinya akan mudah digunakan oleh laboratorium PCR di seluruh Indonesia. Kit PCR ini akan mendeteksi DNA HPV sebagai faktor risiko munculnya kanker cervix. Dengan kit yang berbasis real-time PCR, operator lab PCR di Indonesia akan mudah mengidentifikasi apakah dari apusan cairan cervix sudah ada indikasi infeksi HPV. Hal ini penting diketahui sebab meskipun secara morfologi sel belum berubah atau nampak normal, namun apabila sudah terinfeksi HPV, maka sang wanita perlu waspada dan perlu memeriksakan kembali tahun depan apakah HPV-nya sudah hilang atau belum. Maka pendekatan kecerdasan buatan plus molekuler akan mendukung upaya eliminasi kanker cervix di dunia. Kanker yang kedua adalah kanker nasofaring. Kanker ini umum sekali di Asia Tenggara. Tantangan kanker ini adalah lokasi yang sulit untuk dirabah, dilihat, atau dipindai. Menariknya, lokasi yang berada di dalam nasofaring adalah lokasi yang sama ketika orang melakukan swab nasofaring untuk deteksi virus COVID-19. Oleh karenanya, gedai reka Yarsi melakukan studi pendahuluan, yaitu untuk melihat berapa banyak orang di Indonesia yang mengalami infeksi HPV, yang mengalami infeksi EBV di nasofaringnya. Ini menjadi penting untuk melihat beban risiko di populasi kita. Bersama PathGen, Yarsi mengembangkan kit PCR yang mengkombinasi deteksi DNA Epstein-Barr virus atau DNA EBV dan juga deteksi metilasi gen septin-9. Data menunjukkan bahwa metilasi gen septin-9 ditemukan lebih dari 90% pada kasus pasien kanker nasofaring. Dari data yang terkumpul saat ini, penggunaan swab nasofaring sisa tes COVID-19 ternyata menghasilkan DNA yang cukup banyak sehingga dimungkinkan tes deteksi EBV. Semoga pengembangan komputasi kecerdasan buatan, pengembangan kit diagnostik deteksi HPV-EBV berbasis PCR yang dilakukan Yarsi bersama PathGen akan mendukung upaya pencegahan kanker cervix dan nasofaring, terutama di era pasca pandemi COVID-19. Lebih jauh lagi, akan mendukung tumbuhnya industri diagnostik atau alat kesehatan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan impor. Terima kasih telah menonton!